Pada soal kali ini diketahui terdapat dua kebun buah yang memiliki bentuk persegi dan persegi panjang dimana disini yang berbentuk persegi adalah jeruk sehingga diketahui panjang jeruk sama dengan 20 ditambah apel dimana apel ini berbentuk persegi maka panjangnya adalah sisi dimana S apel kemudian luas jeruk atau lebar jeruk maaf lebar jeruk atau L jeruk sama dengan sisi apel atau disini saya tuliskan S apel dikurang 15 kemudian setelah itu luas jeruk sama dengan luas apel ditanyakan luas apel berapa nah disini patoan kita adalah L jeruk sama dengan L apel dimana apel ini adalah persegi dan jeruk ini persegi panjang maka untuk persegi panjang adalah panjang dikali lebar untuk L apel atau persegi adalah sisi dikali sisi sehingga disini panjang dikali lebar adalah 20 ditambah sisi apel kita tuliskan S saja ya dikali dengan lebarnya yaitu S dikurang 15 sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat maka disini kita kalikan 20 plus S dikali dikali dengan S minus 15 menghasilkan yaitu a20s kemudian dikurang 300 ditambah S kuadrat dikurang 15 S sama dengan S kuadrat kemudian dipindah ruaskan dan dioperasikan yang dapat dioperasikan ini 300 ya bukan 30 yang dapat dioperasikan maka didapatkan hasil yaitu 5S sama dengan 300 maka S sama dengan 60 nah ketika diketahui S atau sisi sama dengan 60 maka disini yang ditanyakan adalah luas apel maka L apel sama dengan sisi dikali sisi maka sama dengan 60 dikali 60 hasilnya adalah 3.600 3.600 satuannya adalah meter persegi sehingga kita tuliskan kesimpulannya disini jadi luas kebun apel adalah 3.600 meter persegi seperti itu untuk penjelasan soal kali ini sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih